Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang URL Ini adalah bab 2 Yang sebelumnya kita sudah membuat atau berhasil menginstal Suatu proyek yang namanya jualan Baik, langsung saja kita langsung action saja Ini kita buka dulu proyek kita Kemudian kita masuk ke virtual informennya Baik, ini sudah berhasil kita masuk ke virtual informennya Langkah awalnya disini Sebelum kita membahas atau mempraktekan tentang URL Kita pahami dulu struktur dari Jenggo Jenggo ini sistemnya nanti akan terdiri dari satu proyek Dimana proyek itu menjadi pusat acuan dari banyak apps Jadi satu proyek akan terdiri dari banyak apps Contohnya gini Kita akan membuat sebuah sistem contohnya ya Jualan gitu ya Dari jualan itu nanti kita bisa mengklasifikasikan Atau membedakan sesuai dengan hak akses Atau kegiatan yang akan dilaksanakan Contoh Dalam sebuah website jualan ada chatting Maka kita buat apps chatting Atau ada dalam sebuah website jualan Ada yang namanya barang Kita buat barang Atau konsumen Jadi bebas Bebas aturannya Bisa lebih dari satu apps Dalam suatu proyek Jadi kalau proyeknya satu Maka kita bisa membuat banyak apps Oke, langsung saja Cara membuat appsnya sangat mudah sekali Untuk yang versi lama Kita menggunakan ini Jadi jenggo admin start app Data ini maksudnya Nama dari pro apa Nama appsnya apa Itu dibebas Ini saya contohkan dengan menggunakan data Jadi bebas nama ininya Oke, langsung saja kita praktek Contohnya Karena ini versi baru Kita menggunakan Python Min M Kemudian jenggo Kemudian Start Apps Kita kasih nama data Ingat nama data ini Bebas ya Terserah Nama appsnya Yang sesuai dengan kebutuhan Sebenarnya Baik kita langsung enter saja Selanjutnya Telah selesai Maka secara otomatis Di sini akan ada Inputan Yang namanya Apa ini Data Seperti ini ya Ada inputan data Ini isinya Kita lihat dulu Apa isinya di dalamnya Oke, ini ada Admin Kemudian ada Apps Kemudian ada Model Kemudian ada Test Ada view Mungkin yang akan kita sering gunakan Itu pertama adalah View Kemudian Model Oke, seperti itu Oke Sebelum kita jauh Melangkah di sini Setiap apps yang dibuat Dalam suatu proyek Itu harus Terdaftar Di setting Proyeknya Ini proyek jualan Kita buka settingnya Kemudian ini ada yang namanya install App Ini kita Tambahkan data Seperti ini Oke, data seperti ini Sudah didaftarkan Kemudian Kita cek dulu yang namanya Kita tutup dulu ini ya URL nya Oke, ini sudah ada gini mas Ini ya Sudah ada admin Mas atau mbak maksudnya ya Ini ada Sudah ada admin Jadi Ketika kita jalankan Django itu Punya yang namanya Super admin Secara default ya Baik, kita coba jalankan dulu Kita praktekan Apakah memang ada Oke Run server Kita tunggu sebentar Sambil lalu Kita Jalankan Sambil nunggu prosesnya Oke Di sini Sudah jalan ya Kita cek dulu Apakah Tadi URL yang Admin ini Apakah ada isinya Atau tidak Wah, ini Oke, ini salah Tidak ada Mungkin karena Butuh di install Oke, butuh di install Apa ya Ininya Butuh di install itu Migration nya Nanti kita akan bahas ini Lebih lanjut Lebih dalam lagi Lebih dalam Tapi di modulnya ini Di modulnya Akan muncul Ketika tekan admin Akan muncul seperti ini Ya Seperti ini Akan muncul seperti ini Oke Kalau Kalau pengen muncul ini Sebenarnya mudah sih Tinggal kita tambahkan Di sini Oke Contoh ya Kita Coba dulu Tambahkan Minix Tapi Biasanya langsung muncul Tapi ini Tidak muncul Mungkin butuh di Migrate dulu Aplikasinya Oke, ini Kita migrate dulu Untuk yang tidak muncul Ini migrate aja Kemudian kita jalankan Jadi yang kalau tidak muncul Kita cukup Memigrate nya Oke Coba kita jalankan Apakah admin sudah ada Oke Admin nya sudah ada Seperti ini Kita belum apa-apa Sudah mendapatkan Sebuah login seperti ini Sangat magic sekali Jenggo ini Jadi Jenggo Sekali lagi Jenggo itu memiliki Super admin Secara default Dan kita bisa memodifikasinya Sesuai dengan keinginan Jadi kalau kita membuat Sebuah website Dan butuh admin Kita tidak usah Membuat admin Tinggal kita menggunakan Sistem yang sudah ada Di Jenggo Super admin nya Kemudian kita buatkan Tampilan untuk Reusernya saja Oke Langsung saja Disini Kita ikuti modul dulu ya Sebenarnya Penggunaan URL ini Ada dua cara ya Ada dua cara Yang pertama itu Yang pertama itu Disebut dengan Ini URL Pada project Sebagai pusat pengaturan Jadi URL nya Bertumpuan Pada project Kemudian yang kedua Yang kedua URL nya bertumbuhan Pada apps Sebenarnya sama saja Tapi Saya Merekomendasi Menggunakan Di Apps nya Tapi kita cukup tahu dulu Bahwa Jenggo ini juga Kita bisa Menggunakan URL nya Yang ada Pada Apa namanya Project nya Seperti itu Baik kita coba dulu Yang ini Tapi ingat Sekali lagi Saya tegaskan Yang akan kita pakai Secara terus menerus Dalam video ini Cara yang kedua Yaitu Di apps nya Bukan di project nya Seperti ini Oke Tapi kita cukup tahu dulu Caranya bagaimana Baik Ini Ini kita Panggil dulu Kita panggil dulu Seperti Contohnya kita panggil Sesuai dengan modul nya Ini kita minta Yang diminta itu Adalah ini From data import Jadi Diminta From data import Di sini Data ini apa Ini datanya sebenarnya Ngambil dari Apps nya Kemudian view Ya tak Kita cek Apakah di data ini Ada views Kita cek Oke Ternyata ada ya Pasti ada Dalam data Atau dalam apps data Ada views Oke Kemudian Setelah ini selesai Kita panggil Dengan menggunakan Path Kita kosongi dulu Artinya tidak usah Ada Embel-embel nya ya Jadi kalau seandainya Saya tekan ini Itu Maka ini sama dengan Itu Kayak gini ya Tapi kita gak usah dulu Kita menggunakan Kosongan dulu Untuk yang ini Kemudian Views Kita gunakan Views nya Views Kemudian kita Buatkan Sembarangan Kita Kita berikan nama Beranda 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 Page Kemudian Spasi Sorry Koma Name Ini kita berikan nama Beranda Beranda Namanya 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 Beranda Page Seperti ini Oke Kita berikan request Sebagai pemanggil Request Oke Kemudian Disini Kita butuhkan Sebuah Sebenarnya Sebuah data Pemanggilan data Yang sederhana Kita buatkan From Django Titik HTTP Kemudian Import HTTP Response Oke Disini Kita buatkan Yang namanya Retrune Retrune Kemudian HTTP HTTP Respond Contoh kita buatkan Tag H5 H1 Agak lebih kelihatan Contohnya Namanya ini adalah Se Oke Halaman Halaman Beranda Oke Beranda Oke Ini kalau kita jalankan Maka hasilnya Oke Kita hapus dulu ini Akan ada Halaman Beranda Halaman Beranda Oke Ini Berpusat pada Projectnya Ini URL Miliknya Project Oke Ini kita ubah sedikit Agak lebih Flexible Ini bisa diubah Jadi modifikasi Cara modifikasinya Dengan menggunakan Ini Oke Sorry Menggunakan Ini Fokus pada ini ya Jadi kita Bisa membuatkan Gaya seperti ini Beda Karena yang 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 barusan itu Kurang efektif ya Kalau menggunakan ini Karena akan membingungkan Ketika Dalam satu proyek itu Lebih dari Dua Lebih dari Apa Apps Seperti itu Oke Disini kita Buatkan ini lagi Jadi kita Tambahkan Kita balik Fungsinya Kemudian kita tuliskan Disini Import Import Beranda Oke Beranda Yang disini kita Cukup hapus Masih bisa Dijalankan Tidak ada error Kita cek dulu Bisa ya Oke jadi seandainya Kalau kita lebih dari Satu Contohnya yang kedua Ini adalah profil Profil Jadi disini Kita tambahkan lagi Oke jangan lupa Komanya Oke disini Kita tambahkan lagi Profil Profil Ini kita kasih Nama profil Profil Kemudian nama profil ini Kita daftarkan Di bagian Import Disini Oke Seperti ini ya Kemudian Disini kita Tinggal copy paste Dan kemudian Di edit Di modifikasi Oke Sejarah Oke disini Kita tinggal Ubah namanya Apa Kemudian Ini contohnya Halaman Profil Baik Kita jalankan Kecil kita jalankan Disini Ini akan ada Tulisan Profil Ada tulisan profil Oke ini Cara Membuat sebuah URL dengan Menggunakan Atau bertumpuh Pada Project Pada project ini Ini saya Tidak Rekomendasi Tidak Rekomendasi Karena ini kurang Kurang efektif Karena Kalau kita Menggunakan Sistem ini Ini akan Kelewatan Banyak Di bagian Projectnya Ini Alangkah Baiknya Untuk URL ini Kita Beracuan Atau Menggunakan Apps Sebagai Acuan URL nya Oke Jadi Ini saya tidak Dianjurkan Tapi kalian cukup Tahu Bahwa Project itu Bisa Dijadikan Pusat URL Meskipun Itu kurang Efektif Karena akan Bertumbuhan Pada project Sebenarnya Baik Yang cara Kedua Disini Ini ya Jadi URL URL Pada Apps Sebagai Tempat Pengaturannya Ini Lebih Lebih Asik Buat Saya Lebih Menarik Karena Lebih Simple Karena Pengkodingannya Itu akan Tersebar Di Apps Tidak Tertumpu Pada Project Oke Langsung Saja Ini Saya Hapus Dulu Saya Hapus Ini Saya Hapus Atau Saya Matikan Dulu Caranya Sangat Mudah Sekali Tinggal Disini Kita Tambahkan Include Tambahkan Include Include Kayak Gini Kemudian Disini Ini Sebenarnya Sudah Caranya Ini Tinggal Di Copy Paste Kan Di Bagian Bawah Kemudian Ini Bukan Block Namanya Kita Kosong Ini Ini Namanya Data Baik Data Kemudian Setelah Data Ini Ini Memanggil URL Maka Di Bagian Data Ini Kita Tambahkan File Yang Namanya URL .py Sudah Ada Kemudian Isinya Tidak Jauh Beda Dengan Yang Ada Di Atas Jadi Isinya Tinggal Kita Tambahkan Page Oke Ada Page Ini Kita Kopikan Di Bagian Ini Kemudian Di Bagian Sininya Kita Tambahkan Import View Tanda Titik Ini Menandakan Bahwa Dia Akan Mengambil Views Pada Dirinya Sendiri Artinya Dalam Satu File Yang Ada Disini Oke Kemudian Disini Kita Tambahkan Sedikit URLs Seperti Ini Oke Dan Kita Sedikit Melakukan Modifikasi Baik Disini Yang Ada Yang Nangkapnya Ini Yang Pertama Adalah Beranda Jadi Kita Buatkan Disini Beranda Oke Hapus Yang Di Bawah Kemudian Ini Namanya Beranda Beranda Kemudian Disini Contohnya Namanya Profil Kita Tambahkan Profil Profil Ini Profil 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 Sekarang Ini Tidak Akan Ada Yang Error Sama Kita Tunggu Oke Ini Error Belum Ada Yang Error Oke Kita Coba Jelamkan Lagi Ini Ada Yang Error Kita Cek Dulu Apa Error Itu Kita Cek Oke Berhasil Jadi Sekarang Kita Membuat Sebuah URL Yang Itu Beracuan Pada Apps Oke Kita Buat Sandul Lagi Contohnya Telahnya Ada Profil Ada Berita Berita Kemudian Ini Ada Berita Kita Ubah Dulu Sebagai Berita Mem Kemudian Di bagian Ini Di bagian Ini Kita Tambahkan Lagi Satu Lagi Dif nya Dif nya Atau Fungsi nya Sebagai Berita Berita Page Ini Adalah Halaman Berita Berita Sekarang Kita Coba Apakah Sudah Berhasil Cek Oke Tadi Ada Profil Profil Oke Kemudian Ini Ada Berita Oke Sudah Sukses Jadi Kalau Seandainya Ada Banyak Apps Tinggal Di bagian Ini Kita Tambahkan Lagi Contohnya Ada Apps Ada Barang Tinggal Tambahkan Lagi Barang Kemudian Disini Kita Tambahkan Artinya Flash nya Itu Barang Kemudian Akan Di URL nya Lagi Akan Ada URL Barang Contohnya Barang Baju Atau Barang Apa Sesuai Dengan Kategorinya Mungkin Itu Penjelasan Tentang Penggunaan URL Jadi Saya Tegaskan Lagi Penggunaan URL Terdapat Dua Cara Yang Pertama Itu Yang Pertama Itu Adalah Dia Beracuan Atau Bertumpuhan Pada Project nya Ini Bertumpuhan Pada Project nya Disini Kemudian Yang Kedua Dia Bertumpuhan Pada Apps nya Tapi Yang Lebih Efisien Saya Sarankan Menggunakan Yang Kedua Dia Bertumpuhan Pada Apps nya Oke Mungkin Itu Saja Penjelasan Tentang URL Silahkan Dikembangkan Lagi Ketika Ada Pertanyaan Silahkan Boleh Tanya Di Kolom Komentar Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh